Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim, jumpa lagi dengan Mujahidah Channel yang mengomentari keanehan seputar kehakiman beragama baik itu Islam, Kristen, dan Yahudi Kita sebagai kaum perempuan yang paling kenten dimudritkan para misionaris Jadi mulai sekarang sudah saatnya muslimah berkembangan menjadi perisai umat Islam Nah, bagaimana cerita seorang wanita ini bisa masuk ke Islam? Bagaimana cara hidayah Allah sampai kepadanya? Mari kita ambil ibrah daripada kisahnya Untuk menjadi benteng pengetahuan akidah kita semua sebagai muslim dan muslimah dari lahir Mulanya memang sejak saya sekolah dulu Itu memang pernah jadi guru sekolah minggu Dan memang ada keinginan ya untuk menyampaikan Ya waktu itu saya berpikir itu adalah kebenaran Ya gimana juga kan Keyakinan itu menyatakan bahwa Asal kamu percaya saja Asal percaya saja Maka Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosamu Maka dosamu akan diampuni Segitu mudahnya gitu kan Jadi waktu itu kan pemikiran saya kan seperti itu juga dong kok Jadi saya pengennya semua bangsa, semua orang lah Ada mana tagung ya Iya dong, apa yang saya punya kan harus saya bagiin dong sama orang-orang dong ya kan Masa saya nikmati sendiri kan, salah kan kalau kayak gitu kan Rasanya saya benar, dan itu benar Tiap kali sejak saya SD sih Saya sebenarnya ketika saya sudah mulai mengerti tentang agama Kristen itu Saya suka kasihan sama teman-teman saya yang muslimah Yang belum masuk Kristen gitu Masuk neraka lo gitu ya Masuk neraka gitu ya Aku capek-capek gitu Melakukan banyak ibadah atau segala macam Kamu ibadahnya gak akan pernah sampai Dalam hati kan begitu ya Nah jadi itu yang membuat saya sebetulnya Mau jadi guru sekolah minggu, aku ke gereja dan sebagainya gitu ya waktu itu Nah dia memang banyak banyak baca-bacaan Tapi memang dalam membacaan Alkitab itu memang sudah banyak pertanyaan Dalam hati gitu ya Walaupun pertanyaan itu ketika kita dulu mau bertanya itu Jawaban-jawabannya tidak memuaskan Ya baik dari pendeta, baik dari orang-orang tua, baik dari pendahulu-pendahulu Ini nih, nih Bagian yang saya setelah saya hijrah Itu banyak sekali dari teman-teman lama itu Yang bilang kamu tuh roh kudus sudah lari dari kamu Nah itu itu Makanya kamu jadi gak ngerti lagi sekarang gitu Nah itu Tunggu sebentar, roh kudus yang mana nih sekarang ini ya Kalau roh kudus Kalau ada berapa roh kudus Nah gitu kan Iya sekarang gini, logikanya kok Kalau misalnya roh kudus itu adalah roh Allah itu sendiri ya Roh Allah itu mengirimkan nabi-nabinya dari mulai Adam sampai dengan Isra Meyakini Isa dan meyakini Nabi Muhammad Ada benang merahnya sebetulnya Yaitu ajarannya sama Pesannya satu ya Pesannya satu Yaitu mereka mengajarkan tauhid La ilaha ila Allah Bahwa tiada Tuhan sekalian Allah Iya Nah tiba Tiba kita disodorkan suatu kenyataan bahwa Yesus adalah Tuhan Yang mana dia adalah jelas-jelas manusia Menek pangkat Jelas-jelas manusia Jelas-jelas manusia dan itu bukan Allah gitu Dan itu adalah Tuhan Tapi itu dinyatakan adalah Tuhan Sekarang yang beda sendiri ini Dinyatakan sebagai roh kudus Nah ketika kita tidak mempercaya itu Kita dikatakan roh kudus lari dari kita Sekarang saya tanya sih Ini roh kudus yang mana nih sekarang ini Gitu kan Iya gak kok Iya kan Masuk akal Karena itu Ada benang merahnya loh Iya Kenapa saya meyakini bahwa ajaran Nabi Muhammad adalah benar Salah satunya adalah benang merahnya disitu kok Bahwa dia mengajarkan hal yang sama Bahkan kasih Ajaran kasih yang dinyatakan Ada juga Ada juga disana gitu Jadi begitu Saya masuk di kampus saya dulu Di tingkat satu Roommate saya Teman sekamar ya Teman sekamar saya masuk Islam Saya kecewa banget Saya marah banget Memang di waktu itu mengajukan banyak pertanyaan Memang Dan saya kesel pada diri sendiri Kenapa saya gak bisa jawab ya Gitu Ya ini salah satunya Kenapa sih orang Islam Tidak mau menerima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Padahal Di Yohana 14 ayat 6 Yesus berkata Akulah jalan dan kebenaran Dan hidup Tidak sampai kepada Bapak Kalau tidak Ini kalimat yang tidak terlalu sulit Nah kemudian Saya tanya banyak orang Semua bilang Itu karena mereka Yang kalangan Kristen ya Waktu itu ya Jawabannya bahwa mereka Ada selubung yang menutup Pikiran mereka Sehingga mereka tidak bisa menerima Kebenaran itu Ya hati kecil saya Cuma bilang gini Ini kalimat mudah banget kok Ada abis sama mereka sih Gitu Tetap gitu Tetap Jadi gak menjawab Gak menjawab pertanyaan saya Gak mungkin gitu Hanya gara-gara itu aja Terus mereka tidak bisa Menerima bahwa Yesus Ini kan kan gampang banget Aku lah jalan dan kebenaran Dan hidup ya sudah Mau apa lagi Mau gimana lagi Nah gitu Nah udah setelah itu Saya Pertanyaan itu saya simpen Jauh-jauh lah Di bagian yang paling pojok-pojok Ya udah Lupain lah gitu ya Mas pelaci gitu lah Mas pelaci lah Jadi pojok-pojok gitu Udah Terus Saya bekerja Saya menikah Punya anak dan sebagainya Dan seterusnya Saya bekerja Sampai suatu saat Di suatu tempat Pekerjaan saya bertemu Dengan seseorang Yang bisa menjelaskan semuanya Menjelaskan semua sejarah Ini Karena waktu itu Memang Dia seorang Sarjana hukum Memang Memang dia muslim dari lahir Tapi dia yang mempelajari Banyak tentang akhita Jadi dia memang Menaruh perhatian besar Untuk-untuk itu Dan saya gak tahu Waktu itu kondisinya Jadi waktu itu Saya cuma berkenalan Sama dia Merasa teman Saya pikir Kasian banget ya Nih orang Gak 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 kenal Yesus Kasian ya Gak ada yang ngelamatin ya Dalam hati saya Karena waktu itu Memang ada Beberapa masalah-masalah Yang memang Dalam pekerjaan kita Cukup berat Jadi Harusnya dia Berserah nih Sama Allah Sama Yesus nih Gitu dalam hati saya Sambilnya kita Ngoprol-ngoprol aja Sih gak apa-apa Nah dia yang membuka Membuka pembicaraan Mengenai Mengenai Freemason Mengenai Waktu pembahasan Banyak banget Sampai akhirnya Pembahasan ke bangsa Israel Dari bangsa Ya memang tidak jauh kan Dari situ Dari bangsa Israel Kemudian sampai suatu saat Dia bicara soal Akhir zaman Bahwa Yesus Kami umat Islam tuh Percaya bahwa Yesus Akan menjadi juru selamat Di akhir zaman Saya bilang Tunggu bentar Tunggu bentar Juru selamat Iya Kamu muslim dari lahir kan ya Saya bilang gitu Iya Kamu percaya Kalau Yesus itu Akan menjadi juru selamat Iya Iya Saya percaya Kenapa kamu gak Bisa terima Kalau Yesus itu Tuhan Cuma Cuman Tuhan Yang bisa jadi juru selamat Nah terus dia bilang Emang dimana Yesus Dibilang ada Kalau Yesus itu Tuhan Banyak ayatnya gitu Langsung saya Langsung saya Kasih tau loh Kata Tuhan banyak Buat Yesus kan Saya langsung nyampein Itu Yohannes 15 Saya tambahin Aja bilang Yesus berkata Akulah jalan dan kebenaran hidup Sekarang kamu baca lagi Tidak ada yang sampai kepada Bapak Tercuali melalui Aku Aku Nah itu Ken jalan kan berarti Jadi aku baca lagi Terus itu dia bilang gini Coba kamu baca lagi Itu konteksnya apa Latar belakangnya apa Suasananya dimana Kemudian Yesus sedang berbicara Sama siapa Dan apa sih sebenarnya Yang sedang dibicarakan Oke saya baca lagi Konteks ya Ya konteks Nah jadi Jadi mulai dari situ Saya mulai membaca kitab Dengan cara yang mungkin Bisa dikata berbeda ya Jadi kita baca Sejarahnya Konteksnya Terus itu Jadi artinya kita Paham Memahami Memahami bahwa Sebetulnya pesannya apa sih Sebetulnya pesannya apa sih Jadi tidak Baca begitu aja Tidak baca bahwa Yesus berkata gini Yesus bilang gini Nah tapi tidak tahu Itu sebetulnya Dia sedang bicara Dia sedang sama siapa Dan apa yang sedang Dia bicarakan sebetulnya Habis itu Baru sejarah Secara luasnya gitu Dari situ akhirnya Saya mempelajari lagi gitu Semuanya gitu Belajar ulang ya Belajar ulang Bener-bener Berapa lama tuh mbak Belajar ulang Kurang lebih 2 tahun 2 tahun 2 tahun Belajar ulang Bajar ulang Bible Kepada seorang Bukan kepada seorang Artinya saya Sama teman kerjanya itu Bukan Saya polanya Pola membacanya Yang saya belajar sama dia Pola membacanya Pola Pola ininya Apa namanya Membacanya itu ya Membaca bahwa Harus dikaji ya Bahwa Tidak hanya Satu Kamu gak baca sepotong-sepotong Kamu jangan baca sepotong-sepotong Jangan cherry picking gitu ya Jangan baca sepotong-sepotong Ini yang saya paling inget banget Saya tersinggung banget soalnya Oh gitu ya Waktu itu saya tersinggung banget Dia ngomongnya enak banget ya Iya Tersinggung Dia ngomongnya enak banget kan Kamu jangan baca sepotong-sepotong Gitu ya Perasaan gue Gile Gue gak baca sepotong-potong Gue baca semuanya Baca semua Rasanya gitu kan Rasanya Tapi pas ditanya loh Kok beda ya Kok beda maksudnya gitu Nah baru saya panik Baru artinya Saya benar-benar mengerti Bahwa cara membaca itu Harusnya seperti apa Lihat konteksnya Kemudian bahkan Lihat penulisnya bagaimana Jadi akhirnya kami waktu itu Membelajari bagaimana Cara penulisan Alkitab Kemudian siapa saja penulisnya Kemudian sejarah panjang Penulisan Alkitab Seperti apa gitu akhirnya Dan ya akhirnya saya memahami Bahwa memang Terjadi adalah Yang seperti dikatakan oleh Menahim Ali Bahwa Itu adalah Terjemahan Dan terjemahan Dan terjemahan Dan terjemahan Dan terjemahan Sehingga terjadi Begitu banyak bias Terjadi begitu banyak bias Dan pengertian Jadi berubah 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 Dan berubah Gitu loh Jadi Nah kemudian udah gitu Saya juga mempelajari Sejarah panjang perjalanan gereja Ya Kenapa bisa gereja Begitu banyak macamnya Sektennya Kenapa begitu banyak Sektennya Kenapa begitu banyak Macemnya Kristen Kristen Protestant Kristen Katoli Kristen Segala macam Kristen kan Dulu Mbak Siska Kristen apa Protestan Kerejanya Sesuai dengan suku Orang tua Oh Batak AKPP Kurang lebih Kurang lebih seperti itu Jadi Jadi itu Mau tidak mau Saya pelajari Semuanya secara lengkap Secara utuh Sampai akhirnya Saya menemukan Gambaran yang utuh Dari semua agama ini Itu yang penting Gambaran yang utuh Jadi Jadi sebetulnya Apa sih Gitu loh Bahkan Ketika kita sudah mengerti itu Kodoni sendiri juga Mempelajari itu Dan dia mengerti Bahwa Apa yang terjadi Sampai hari ini Saat ini Kita ngertikan Ini datangnya Dari mana sih Kenapa sih Bisa begini Bahwa Mulanya itu Memang Iblis Berencana Iblis melawan Allah Dengan segala cara Dia memakai Suku bangsa yang mana Untuk Menghancurkan semua manusia Tujuannya hanya satu Bagaimana caranya Kita semua Jangan menyembah Allah Karena hanya ada dua Allah atau bukan Allah Di luar Allah Yaudah Kalau di babal ada Allah Ada Tuhan Nah itu makanya Namanya apapun Itu di luar Allah Itu bukan Allah Nah Kemudian Saya waktu itu Memang hijrah perlahan-lahan Saya diem-diem Karena Saya merasa yakin Dengan semua penjelasan ini Dan saya yakin Waktu itu sebetulnya Bahwa semua keluarga saya Juga nanti kalau saya jelasin Pasti menerima Orang ini jelas Penjelasannya Tetapi ternyata Memang Mereka tidak mau mendengar penjelasan Itu aja sih Jadi karena tidak mau mendengar penjelasan Ya sudah Ya saya enggak Saya give up Saya mau mau gimana Nah mungkin saya paksain kan Saya enggak mungkin paksain Dengan keluarga Dengan Ya Kalau saya memang terpaksa Harus menyingkir Ya saya menyingkir Akhirnya gimana Saya menyingkir Saya keluar dari rumah Dikeluarkan dari rumah Saya keluar dari rumah Saya keluar dari rumah Saya keluar dari rumah Karena memang Mantan suami Waktu itu tidak mau Sama sekali Selama 4 tahun Saya berusaha untuk Apa namanya Untuk membuka dialog Mereka diskusi Dia hanya berkeras Dia bilang Pokoknya Kamu balik lagi dulu Baru kita diskusi Jadi dia maksa Saya harus balik lagi dulu Atau pokoknya Intinya enggak mau mendengar lah Enggak mau mendengar penjelasan apapun Dan begitu juga Dengan teman-teman saya Yang non Yang berusaha Untuk berdebat Melalui Facebook Melalui apa gitu ya Mereka bilang Kamu tuh Memaksakan keinginanmu sendiri Jadi Jadi Enggak mau dengar penjelasan Apapun Jadi langsung menuduh Bahwa kamu sesat Kamu sesat Kamu sesat Tapi dia enggak mau dengar penjelasan Rok kudusnya lagi Ya itu tadi Bilangnya Rok kudusnya ninggalin saya Padahal Sekarang Rok kudusnya mana itu Hidayah Allah Kira-kira-kira Dibatasi dan dihalangi oleh apapun Siapapun dikandalki Allah Untuk masuk ke dalam agama dan surganya Maka itu mutlak dan kebenaran Semoga kisah mualaf ini Bisa menambah keceritaan kita Kepada Allah SWT Agar menjadi gulungan umat Yang mendapat syafaat Rasulullah S.A.W Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh